Intro Halo Bang Bro Negara manakah penghasil wanita tercantik di dunia? Sulit untuk menjawabnya karena sebenarnya tidak ada standar dalam menilai penampilan seseorang Semua wanita dengan ragam parasnya adalah kecantikan yang sebenarnya Setiap individu memiliki persepsi kecantikannya sendiri Setiap orang memiliki preferensi atau standar kecantikan menurutnya pribadi atas apa yang dianggap cantik Sebagian orang juga mungkin merasa kecantikan tidak dinilai dari penampilan fisik Tetapi dari hati yang lemah lembut ataupun selera humor Semua preferensi selera dan konsep-konsep kecantikan tersebut sah-sah saja Karena tidak ada standar tetap atas apa yang disebut cantik semua bersifat pribadi Tidak ada definisi kecantikan yang berlaku secara universal Sehingga sebenarnya tidak ada daftar negara penghasil wanita tercantik yang dapat diterapkan secara universal Dikutip dari situs World Population Review Meskipun banyak media yang berusaha menyajikan daftar peringkat wanita tercantik Tetap saja tidak ada yang dianggap ilmiah Karena metodologi pemeringkatan oleh media hanya berupa pengumpulan pemeringkatan dari berbagai sumber Terdapat sejumlah negara dengan penduduk wanita tercantik di dunia Klaim tersebut didasarkan pada rilis prevalensi operasi bedah kosmetik yang telah dilakukan Minat akan prosedur kosmetik yang semakin meningkat membuat kecantikan Bukan merupakan hal yang mustahil untuk dimiliki bagi setiap individu Di tahun 2023 pasar bedah kosmetik global mengalami pertumbuhan yang mengesankan Ada pun deretan negara dengan wanita paling cantik di dunia pada tahun 2023 Seperti dikutip dari situs Insider Monkey Korea Selatan Terkenal dengan wanita putih, bersih, dan cantik Korea Selatan menduduki posisi pertama sebagai negara dengan wanita tercantik di dunia Di negara tersebut operasi plastik sangat lazim dilakukan oleh kalangan wanita muda Hampir 25% dari wanita yang berusia 19-29 tahun mengaku telah menjalani prosedur bedah kosmetik Di antara usia 30-39 tahun, persentasenya meningkat menjadi 31% untuk wanita dan 4% untuk pria Sehingga membuat Korea Selatan dijuluki sebagai ibu kota operasi plastik dunia Brazil Brazil menjadi negara yang penduduknya melakukan prosedur kosmetik terbanyak kedua di dunia Negara ini bahkan kerap dijadikan destinasi utama untuk perawatan estetika Dengan banyaknya wanita yang melakukan prosedur bedah plastik, mereka kerap dijuluki manusia plastik Amerika Serikat Di Amerika Serikat, Miami menjadi tujuan bedah kosmetik terkemuka dan merupakan salah satu pilihan teratas secara global Hal itu juga ditunjang dengan banyaknya dokter bedah plastik di wilayah tersebut Dari 100 ribu orang, setidaknya terdapat 18 ahli bedah plastik bersertifikat Salah satu dokter bedah plastik terpopuler di Miami adalah DR Javad Sajan yang sering menerapkan teknik bedah revolusioner Jepang Pada tahun 2020, Jepang menempati peringkat keempat secara global untuk jumlah prosedur estetika atau kosmetik terbanyak setelah AS, Brazil, dan Jerman Negara tersebut menyumbang 2,2 persen dari total bedah plastik dunia dengan 222.642 prosedur telah dilakukan menurut Survei Internasional ISAPS Meksiko Bedah kosmetik di Meksiko populer karena merupakan rumah bagi beberapa ahli bedah plastik paling berkualitas dan fasilitas terakreditasi Biaya yang lebih rendah untuk properti, obat-obatan farmasi, dan gaji staff medis juga menjadikan Meksiko tujuan yang menarik untuk prosedur yang aman dan efektif Jerman Jerman dikenal dengan sistem perawatan kesehatannya yang canggih termasuk dalam bedah kosmetik Prosedur bedah plastik yang dilakukan di negara tersebut bahkan mengarah pada operasi rekonstruksi dan terus menerapkan perawatan mutakhir Negara ini bahkan tetap dijadikan tujuan perawatan estetika walaupun pasien harus merogoh kocek dalam-dalam Sebagai informasi, biaya rata-rata yang harus dilakukan untuk melakukan bedah plastik di Jerman berkisar antara 8,500 dolar hingga 11,800 dolar Kolombia Kolombia adalah tujuan utama untuk operasi plastik, estetika, dan rekonstruktif yang menarik perhatian wanita di seluruh dunia Dengan beragam prosedur, ahli bedah plastik bersertifikat, dan komitmen terhadap keselamatan pasien Kolombia menawarkan layanan dan transformasi berkualitas tinggi untuk ribuan pasien setiap tahunnya Thailand Thailand telah menjadi tujuan medis teratas yang menarik lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya Untuk operasi bedah plastik dan prosedur lainnya Negara ini menawarkan layanan medis yang sangat baik, rumah sakit terakreditasi JCI, ahli bedah terampil, dan biaya yang lebih rendah bagi pasien bedah plastik Italia Italia memiliki serapan operasi plastik yang tinggi dengan prosedur populer termasuk operasi kelopak mata dan payudara 10 tahun yang lalu tercatat ada 182.680 prosedur operasi plastik yang fokus pada pembesaran payudara dan sedot lemak juga populer Kini industri kecantikan di Italia juga telah menarik minat banyak pasien laki-laki Meskipun demikian sekitar 70% adalah perempuan Venezuela Obsesi Venezuela terhadap kecantikan dan kesempurnaan fisik yang dipengaruhi oleh kesuksesan kontes kecantikan telah menyebabkan lonjakan operasi kosmetik Prosedur kosmetik yang diminati di negara tersebut meliputi implan payudara, pengencangan perut, operasi hidung, dan pengencangan bokong Setiap negara memiliki kecantikan khasnya mereka masing-masing Seperti Venezuela dengan wanita Latinnya dan Amerika Serikat dengan segala macam kecantikan yang terkumpul dari banyaknya pendatang dan imigran Walaupun tidak ada standar kecantikan yang sebenarnya, tetap saja masih banyak wanita yang berusaha untuk memenuhi standar kecantikan menurutnya atau bahkan standar yang ia anggap paling umum Banyak usaha yang dilakukan oleh wanita mulai dari yang paling normal hingga paling aneh Terkadang mereka rela mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk mempercantik diri Standar kecantikan sepanjang sejarah membuat banyak orang menggunakan alat-alat alternatif seperti kotoran burung Ataupun kosmetik menggunakan kumbang untuk membuat bibir merona dan memperbaiki kulit Walau terdengar aneh atau bahkan jijik, ternyata ada beberapa yang masih menjadi salah satu bahan di kosmetik modern yang mungkin kita pakai sehari-hari Berikut adalah hal-hal yang dilakukan oleh wanita untuk memenuhi standar kecantikan Wanita Jepang menggunakan kotoran burung bulbul untuk memperbaiki kulit Sejak abad ke-17, wanita Jepang telah menggunakan campuran dedak padi dan kotoran burung bulbul untuk mencerahkan kulit mereka Kebiasaan tersebut dipinjam dari orang Korea yang dikenal menggunakan kotoran burung utnub menghilangkan noda dari kimono mereka Para geisha dan aktor teater menggunakan ramuan ini untuk membersihkan kulit setelah menghapus riasan putih pekat mereka Kotoran burung ini mengandung urea, pelembab yang kuat, yang juga terdapat dalam urin dan keringat manusia yang digunakan dalam industri produk kecantikan modern Penggunaan produk ini masih digunakan pada industri kosmetik modern dengan fesis yang sudah disterilkan dan 100% bebas mikroorganisme Kosmetik terbuat dari kumbang Untuk memiliki bibir yang merah, indah, dan menarik, wanita Mesir kuno akan menghancurkan serangga untuk mendapatkan pewarna yang diaplikasikan ke bibir mereka Ini adalah metode yang digunakan oleh Cleopatra Selain kumbang, mereka juga menggunakan campuran fokus algin, idoine, dan bromine manita untuk membuat bibir berwarna Namun mereka tidak tahu bahwa kombinasi tersebut dapat berakibat fatal bagi yang memakainya atau bagi yang menciumnya Pada hakikatnya, manusia diciptakan sempurna oleh Allah Namun tak menutup kemungkinan jika manusia itu sendiri merasa tidak puas dengan hal yang sudah diciptakan Allah SWT untuk dirinya Pada akhirnya, banyak manusia, baik perempuan maupun laki-laki yang mengubah penampilannya agar lebih cantik atau tampan Di era modern ini merubah bentuk wajah sangatlah mudah dapat dilakukan dengan operasi plastik, filler, atau tanam benang Dalam Islam, manusia diajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya Allah SWT lebih menganjurkan manusia untuk memperbaiki diri ketimbang memperbaiki fisik Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 119 Nah bang bro, mungkin itu sedikit informasi dari kami Terima kasih sudah menonton channel kami Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar Dan jika kalian menyukai video kami Silahkan like, komen, subscribe, serta sebarkan ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya